Pemirsa, Partai Demokrat menggelar pertemuan kader di Nusa 2, Bali. Pertemuan dilangsungkan secara tertutup karena membahas strategi pemenangan pemilu 2014. Pertemuan yang berlangsung tertutup sekitar 2 jam ini juga diadiri oleh sejumlah petinggi Partai Demokrat. Di antaranya Ketua Harian, Syarif Hasan, dan Wakil Ketua Majelis Tinggi, Marzuki Ali. Usai acara, Marzuki Ali menyampaikan pertemuan ini bagian dari persiapan pemilu 2014. Presiden SBY meminta seluruh caleg dan kader demokrat bekerja keras untuk memenangkan pemilu mendatang. Marzuki Ali mengatakan pertemuan berlangsung tertutup bagi media untuk menjaga strategi yang disiapkan Partai Demokrat dalam memenangkan pemilu 2014 agar tidak bocor ke publik dan ditiru partai lain. Jadi bicara strategi perjuangan, strategi itu kan masakannya. Nah masakan itu nggak boleh disampaikan ke publik. Nanti ketahuan resepnya kan orang lain bisa niru. Jadi harus tahu bahwa kalau resep masak itu nggak boleh disampaikan ke publik.